Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kembali bertemu di perkulian eksplorasi mikas kali ini kita masuk ke minggu kelima adapun pembahasan pada minggu kelima ini kita akan membahas metode geofisika dalam eksplorasi mikas kalau kita perhatikan pada materi kali ini ini adalah contoh terkait bagaimana potensi minyak yang ada di Indonesia ini kalau kita perhatikan ini ada yang besar sekali ini adalah di Cukungan Sumatera Tengah yang mungkin sekarang dioperasikan oleh salah satunya adalah Pertamina Hulu Rokan kemudian ini juga besar ya raksasa juga sama ini yang ada di Kalimantan Timur lebih tepatnya di Cukungan Kutai kemudian juga ada di Cukungan Sumatera Selatan ada di Cukungan Jawa Barat Utara kemudian ada di Cukungan Jawa Timur Utara dan beberapa Cukungan lainnya yang berdasarkan dari digit mikas setidaknya ada total 8,0 miliar barrel dengan produksi sekitar 345 juta billion barrel liter per tahun yang kurang lebihnya ini bisa untuk produksi selama 23 tahun sedangkan untuk gas sendiri lebih banyak dibandingkan minyak di tahun-tahun sekarang karena memang banyak lapangan yang memang sekarang sedang digenjot baik itu gas tipikalnya adalah gas termogenik maupun gas biogenik karena sekarang harga gasnya lebih oke dibandingkan masa lampau sehingga yang tipikal-tipikal biogenik pun juga akan dieksplor ketika volumenya ya cukup besar oke jadi kalau kita berbicara terkait tentang kegiatan hulumigas kita akan berbicara tentang ada dua istilah yaitu resource and reserve yang menjadi pendorong dari kegiatan hulumigas untuk mencapai produksi dimana kegiatan tersebut meliputi yang pertama adalah eksplorasi dimana eksplorasi itu terdiri dari survei, pemboran kemudian studi geologi and geofisika kadang-kadang ditambahkan juga dengan geokimia kemudian yang berikutnya adalah eksploitasi yang meliputi tahap pemboran, stimulasi, enhanced oil recovery kemudian juga maintenance dari beberapa sumur yang sudah dilakukan pemboran ketika kita berbicara tentang eksplorasi maka kita akan berada pada beberapa tahap yang pertama tahap satu itu terdiri dari studi pendahuluan atau perencanaan yang tahap kedua itu meliputi pengumpulan data yang terdiri dari data foto udara atau mungkin citra satelit dan data pengindahan jauh lainnya kemudian ada juga data geofisik udara bisa menggunakan survei magnetik yang sifatnya airplane kemudian juga bisa juga survei grafiti yang sifatnya airborne kemudian kita juga lakukan survei geologi lapangan dan geologi struktur yang teman-teman juga mungkin sudah lakukan baik itu di kulab 1 ataupun kulab 2 kemudian kita lakukan survei metode gravitasi, seismik, dan magnetik tahap ketiga yaitu adalah melakukan evaluasi data dari pekerjaan yang dilakukan pada tahap kedua kemudian pada tahap keempat ini mulai dilakukan studi yang lebih detail yang meliputi geologi di permukaan kemudian pemboran secara struktur atau pemboran dangkal biasanya ini juga dilakukan berbarengan dengan data sonding kemudian data seismik kemudian ada survei juga gravitasi kemudian juga dilakukan pemboran yang lebih dalam untuk mengetahui apakah secara strategi ini cukup baik pada sistem petroleum yang ada yang ke tahap kelima yaitu perencanaan pemboran eksplorasi tahap keenam adalah pemboran eksplorasinya jadi tahap keenam ini adalah eksekusi dari apa yang sudah direncanakan di tahap kelima kemudian di tahap ketujuh ini dilakukan evaluasi hasil pemboran untuk menentukan apakah pekerjaan akan diteruskan atau dihentikan jadi ini lebih ke aspek ekonomi di tahap tujuh ini mungkin ada atau mungkin kita ketemu beberapa yang dry hole tapi juga ada yang kita ketemu beberapa yang ada hidrokarbonnya nanti di efluet apakah ini menguntungkan atau tidak itu masuk ke tahap ketujuh jadi secara umum berikut adalah tahap kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang sudah dijelaskan dari beberapa tahap yang sudah saya jelaskan oke yang berikutnya adalah kita membahas bagaimana cara untuk mendapatkan minyak dan gas bumi nah kita pertama membahas terkait tentang eksplorasi secara geologi jadi berdasarkan cara dari pengambilan datanya eksplorasi geologi dapat dibagi menjadi dua yaitu penginderaan jauh yaitu studi mengenai bumi dengan memanfaatkan radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau diserap oleh permukaan bumi dengan panjang gelombang dari ultraviolet sampai infrared penginderaan jauh dibagi menjadi empat macam yaitu foto udara atau aerial fotografi lansat imagery atau teknik satelit lansat kemudian ada thermal infrared imagery dan radar imagery yang mungkin ini yang kita kenal sebagai insar ataupun data-data radar lainnya nah ini contoh ini perusahaan Fugro ya melakukan data citra foto udara untuk merekam kondisi bawah kondisi di lokasi yang akan dieksplorasi menggunakan helikopter nah ini salah satu contoh untuk yang data foto udara yang didapatkan baik itu menggunakan satelit ataupun menggunakan drone ya drone juga bisa untuk dipakai sebagai alat untuk mendapatkan aerial fotografi nah ini untuk yang satelit dari sungai yang ada di India yaitu kita kenal sebagai sungai Gangga yang kedua kalau tadi kita memanfaatkan teknologi ya untuk mendapatkan kenampakan yang ada di lokasi area yang ingin kita eksplorasi yang kedua kita lakukan yang kita kenal sebagai pemetaan geologi dimana pemetaan geologi adalah sebuah metode tertua dalam eksplorasi geologi untuk mencari hidrokarbon dengan mengamati remdesan minyak seapage ya seapage yang tampak di permukaan bumi yang berasal dari struktur atau perangkap di bawah tanah dan akan naik ke atas melalui celah atau rekahan yang terjadi di atas struktur tersambung nah kalau tadi kita berbicara tentang eksplorasi secara geologi kali ini kita akan coba membahas lebih detail salah satu pendekatan yang digunakan pada eksplorasi migas yaitu menggunakan metode geofisika jadi metode geofisika banyak berhubungan dengan komposisi dan sifat-sifat fisik batuan nah metode-metode yang umum digunakan yaitu yang pertama adalah survei magnetif nah dasar filosofi dari metode ini adalah bahwa bumi mempunyai medan magnet yang kuat nah alat pengukur yang kita sebut sebagai magnetometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur magnetisasi dari batuan yang umumnya dibawa dengan pesawat terbang atau mungkin kita kenal sebagai survei magnetik airborne dengan mengukur medan magnet suatu daerah dengan relatif singkat karena ya kalau seandainya menggunakan survei magnetik darat ya waktunya akan jauh lebih lama dan area yang ter-coverage juga akan lebih sempit dibandingkan kalau menggunakan airborne dengan cara ini daerah yang sulit didatangi misalnya konturnya sangat rapat gitu kan kemudian tertutup oleh vegetasi dan lain sebagainya ini dapat diatasi karena menggunakan pesawat terbang atau airborne nah magnetometer merekam perbedaan relatif antara magnetisasi dari beberapa batuan terhadap pedan magnet bumi batuan yang banyak mengandung mineral magnetit seperti batuan beku ini akan sulit sekali untuk mengandung hidrokarbon karena kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang sistem petroleum salah satunya kita berbicara tentang batuan reservoir dimana ketika kita berbicara batuan reservoir kita akan berbicara batuan yang baik secara porositas maupun permeabilitas kita tahu bahwa batuan beku porositas dan permeabilitasnya sangat kecil sehingga ya sangat tidak cocok untuk menjadi batuan reservoir sedangkan sedangkan tadi ya sedangkan batuan sedimen memang jarang sekali mengandung mineral magnetik karena mineral magnetik ini asalnya dari inti bumi yang terkandung ketika magma naik ke permukaan dan itu bisa membeku menjadi batuan beku plutonik atau batuan beku vulkanik ketika magma naik ke permukaan kemudian survei apalagi metode apalagi yang bisa yang biasa dilakukan pada eksplorasi migas yaitu yang kedua yaitu survei gravitasi jadi pahala ahli geofisika juga memanfaatkan medan gravitasi bumi yang bervariasi tergantung dengan distribusi rapat masa atau masa jenis yang dekat dengan permukaan bumi nah ini tadi ya contoh untuk survei magnetik menggunakan metode airborne ya atau airborne magnetik nah ini untuk yang survei magnetik daratan coba bayangkan kalau seandainya tidak ada magnetik airborne ya ini yang harus dilakukan tapi ya tadi pasti akan makan waktu yang sangat lama dan area yang tercover juga relatif lebih sempit dibandingkan yang airborne jadi secara umum tadi kita balik lagi ke survei gravitasi dapat diterangkan bahwa batuan yang berbeda densitasnya atau masa jenisnya akan menghasilkan besaran gravitasi yang berbeda pula jika suatu batuan dengan densitas tinggi terletak dekat dengan permukaan bumi maka akan direkam besaran gravitasinya yang relatif tinggi pada sebuah grafimeter mungkin teman-teman pernah ke lab ya itu ada alat grafimeter yang bisa teman-teman pakai sebenarnya untuk mengetahui ini ya gravitasi relatif ataupun gravitasi absolut yang ada di lokasi pengukuran yang berikutnya yang mungkin ini paling terkenal ya kalau di eksplorasi migas yaitu survei seismik jadi suatu survei seismik umumnya merupakan akhir dari langkah eksplorasi sebelum suatu lokasi sumur pengoboran ditentukan berbeda dengan survei yang sebelumnya baik itu magnetik ataupun gravitasi survei seismik ini akan menyuguhkan gambaran struktur dan strategi batuan yang lebih lengkap di bawah permukaan dibandingkan dua metode yang sudah dijelaskan sebelumnya ya karena kita kita tahu karena ini adalah gelombang apa gelombang gelombang yang membutuhkan apa media ya dalam penghantarannya maka kita akan dapat menentukan atau dapat mendapatkan gambaran dari hasil penjalanan gelombang tersebut karena masing-masing media atau media penjalanan itu akan menghasilkan kecepatan gelombang yang beda-beda yang itu bisa menjadi clue untuk mengetahui kondisi bawah permukaan dari data gelombang seismik tersebut yang merupakan tipikal gelombang yang butuh media perantara ada dua alat ya atau dua komponen yang digunakan pada survei seismik tersebut ada ininya ada alat yang pencatatnya kemudian ada juga alat yang berfungsi sebagai penerima ada yang kita kenal seismogram ini alat yang mencatat dari gelombang seismik yang terpantulkan atau tertransmisi nanti akan ada seismic section yang merupakan penampang lintang dari keadaan bawah tanah kemudian nanti juga ada yang kita kenal sebagai geofon dan hidrofon ini yang digunakan untuk menangkap gelombang yang tertransmisikan kalau di darat kita pakai geofon kalau di air atau di laut kita menggunakan hidrofon nah ini untuk yang geofon kalau saya sederhana ya untuk mentransmisikan saja dan menerima kembali nah ini untuk yang hidrofon kalau seandainya lokasi survei ataupun pengukurannya ada di air atau laut ini untuk metode seismik ini ada suit point dan lain sebagainya ini seismometer ya ini adalah salah satu metode terbaik ya untuk mengetahui kondisi bawah permukaan khususnya di daerah daerah-daerah yang dominannya adalah batuan sedimen dan itu akan menjenerate hidrokarbon ini untuk yang di laut ini untuk yang kapal survei tadi biasanya kalau untuk yang di darat itu bisa pakai dinamit atau mungkin fibrosis pakai mobil nah kalau untuk yang di laut biasanya sumbernya adalah air gun sama ini untuk yang di laut nah ini penggambaran dari gelombang seismik yang merupakan gelombang mekanik ya gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan media untuk penjelaran gelombangnya nah ini relatif ini pengendapannya ke arah sini ya dan relatif datar dengan ini sebagai bedrock ataupun basement yang mendasari dari batuan sedimen nah ini juga sama kita bisa dapatkan ini contoh kehadiran dari karbonat build up ya yang dihadirkan oleh penampang seismik oke kali ini saya akan coba membahas lebih detail tidak untuk yang metode seismik karena mungkin metode seismik sudah pernah dibahas di perkuliahan di eksplorasi geofisika mungkin tapi saya coba membahas bagaimana metode gravitasi dipakai untuk eksplorasi mikas karena kebanyakan memang untuk metode gravitasi kan yang kalian tahu biasanya dipakai ataupun digunakan untuk tadi ya untuk eksplorasi mineral kemudian juga dipakai juga untuk eksplorasi geotermal kita coba bahas bagaimana pemanfaatan metode gravitasi dipakai untuk eksplorasi mikas ini mungkin konsep dasar yang dipakai ketika metode gravitasi itu dilakukan konsepnya sama seperti fisika dasar yaitu kita menggunakan pendekatan hukum Newton untuk gaya gravitasi oleh karena itu kita bisa dapatkan area-area yang punya nilai gravitasi yang berbeda dibandingkan sekitarnya salah satunya adalah ketika kita punya anomali positif ataupun anomali negatif yang nanti akan tercatat sebagai sebuah tinggian ataupun sebuah dalaman yang terekam dengan baik menggunakan alat grafimeter nah ini contoh beberapa alat ya ini grafimeter mirip sebenarnya dengan apa yang kita punya di lab ini untuk yang altimeternya untuk mengetahui altitude atau ketinggian biasanya juga pakai GPS dan dipandu dengan data peta geologi kemudian yang berikutnya ya pilih dulu aja prospek dimana kira-kira cadangan migas ditemukan segitanya prospeksi umum dan lain sebagainya nah ini tahap studi pendahuluan itu biasanya tadi ya menggunakan data citra kemudian data foto udara kemudian juga data mineralisasi yang ada di sana kemudian juga data geologi regional untuk mengetahui kira-kira di daerah mana yang merupakan cekungan sedimen yang mungkin potensial untuk menghasilkan hidrokarbon kemudian kemudian dilakukan survei untuk dibuat desain survei untuk pengukuran gravitasi tapi dalam hal ini adalah kita ngecek dulu lokasi yang ada di suatu wilayah kira-kira di batas-batas mana sebenarnya kita dapatkan tepi-tepi dari cekungan tersebut jadi metode gravitasi ini dipakai biasanya lebih duluan dibandingkan metode seismik tujuannya adalah mendeliniasi batas-batas cekungan kan survei gravitasi itu lebih murah dibandingkan survei seismik jadi kita pengen tahu dulu nih areanya dimana batas cekungannya untuk kita bisa nantinya mendapatkan data lebih detail terkait tentang kondisi bawah permukaan menggunakan metode seismik kemudian yang berikutnya tahap kegiatannya jadi kita lakukan persiapan alat-alat pendukung jadi ada grafitimeter kemudian GPS altimeter kemudian data geologi regional kemudian peta topografi dan lain sebagainya untuk kita buat survei desainnya pengukus desain pengukuran untuk metode gravitasi ini tadi beberapa yang diperlukan menentukan jarak titik amatnya tadi standarnya untuk jarak antar metode gridnya kita pakai antara 200 sampai 1 kilometer 200 meter sampai 1 kilometer ini untuk sebaran titik amat artinya kita tadi buat yang namanya desain survey untuk metode gravitasi tingkat kesuksesannya balik lagi semakin baik kita membuat desain survey maka semakin bagus juga nanti data yang akan dihasilkan ini grafitimeter mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail ketika kita praktek langsung menggunakan alat grafitimeter kebetulan alat grafitimeter yang kita punya di lab itu salah satu yang terbaik dan belum banyak juga yang dimiliki oleh di Indonesia jadi ini kesempatan yang bagus sebenarnya untuk belajar menggunakan alat yang relatif mahal tapi ini cukup bisa dipakai untuk beberapa eksplorasi ini juga sama beberapa komponen dari grafitimeter kita punya yang namanya buris ya buris grafitimeter ini dari teksas nah ini beberapa pemrosesan dan akusisi data jangan lupa di metode gravitasi itu yang paling penting adalah koreksi sebenarnya jadi ketika melakukan pengukuran ketika data didapat itu kita selalu berpatokan dengan data yang diukur pada data base ataupun data ikat nah kemudian kita lakukan beberapa koreksi karena di metode gravitasi ini memang banyak sekali nilai-nilai yang perlu dikoreksi apa saja yang dikoreksi ada koreksi alat yang pertama kemudian ada tidal tidal correction atau koreksi pasang surut pengaruh ya terkait tentang gravitasi dari bumi yang ada kemudian ada drift correction atau koreksi apungan kemudian ada koreksi lintang kemudian ada free air correction atau koreksi udara bebas kemudian ada terakhir adalah koreksi bogey kemudian juga ada koreksi medan yang kesemuanya ini nanti akan mendapatkan nilai yang sesungguhnya untuk proses akuisisi data jadi kalau untuk koreksi alat ini tinggal dipakai saja apa yang terbaca biasanya di asumsikan atau mungkin yang terbaca di alat tersebut dalam miligal ini tinggal yang terbaca dari skala dikurang intervalnya dikalikan dengan counter reading ditambah dengan nilai yang terbaca pada miligal itu untuk yang koreksi dari alat kemudian ada koreksi tadi ya tidal correction ini menghilangkan pengaruh gravitasi benda-benda yang ada di luar bumi seperti bulan matahari yang berubah terhadap lintang dan waktu ini persamanya yaitu gravitasi yang terkoreksi karena pasang surut atau tidal itu merupakan gravitasi yang terbaca pada alat ditambahkan dengan nilai koreksi tidalnya kemudian ada drift correction nah ini persamaannya ini biasanya dipakai akibat adanya perbedaan pembacaan gravitasi dari stasiun yang sama pada waktu yang berbeda jadi makanya sistem pada pengukuran metode gravitasi itu sifatnya looping jadi harus kembali ke titik yang sama di akhir pengukuran di hari yang sama kemudian ada koreksi lintang nah koreksi lintang ini dilakukan karena bentuk bumi yang bulat pepat pada daerah ekuator dan juga karena rotasi bumi sehingga menimbulkan perbedaan nilai gravitasi karena pengaruh lintang yang ada di bumi nah ini untuk persamaannya nah ini jadi persamanya adalah gravitasi terkoreksi lintang itu dalam sudut dalam radian oke kemudian ada free air nah koreksi ini dilakukan untuk mengkompensasi ketinggian antara titik pengamatan dengan datum atau minsi level nah koreksinya atau GFA ya free air itu sama dengan minus 0,3 0,86 dikali dari ketinggian nilai ini kenapa ada angka ini ini didapatkan dari hasil ini ya pengamatan di beberapa lokasi kita akan dapatkan konstanta yang paling sesuai untuk ya di semua wilayah kemudian ada koreksi bugi ya koreksi bugi itu untuk mengkompensasi pengaruh masa batuan yang terdapat diantara stasiun pengukuran dan minsi level atau datum pengaruhnya diabaikan pada koreksi udara bebas nah ini untuk koreksi bugi nah ini persamaannya kemudian yang terakhir adalah koreksi medan nah koreksi medan ini mengkomodir terkait ketidakteraturan pada topografi sekitar titik pengukuran pada saat pengukuran elevasi topografi di sekitar titik pengukuran biasanya dalam radius dalam dan luar diukur elevasinya sehingga koreksi ini dapat ditulis sebagai berikut nah ini untuk koreksi medan contoh untuk lakukan akuisisi data nah ini adalah data terkait tentang data ininya apa namanya bukan data gravitasi ini masih data topografi tapi dalam bentuk 3D kita dapatkan ini suatu area ini dengan data topografi yang dibuat 3D nya kita akan buat desain survei nya nah ini tadi telah dianalisis lokasi kemudian kita buat dulu yang namanya forward modeling nah pakai apa namanya pakai software atau piranti lunak graph 2dc ya mungkin graph 2dc ya masih dipakai sekarang ada beberapa software lain mungkin oasis montage ya itu salah satu aplikasi tapi dia berbayar tapi ada juga beberapa aplikasi yang berbasis python yang dia bisa men-generate juga sampai anomali bogey di di apa diolah tersebut kemudian kita dapat 3D dimensi kemudian dapat volume cekungan kemudian kita akan lihat respon interpretasi antara data anomali pada bentuk bola nah ini contohnya di dekat kalian ya ini di daerah Ambalat ini masuknya ke dulu wilayahnya FICO ya FICO mungkin sekarang namanya Pertamina Hulu Sanga-Sanga atau mungkin ada juga yang Sambera Field yang punya Pertamina MP ini di daerah sini nah lokasinya nah ini Graph2DC Graph2DC itu softwarenya sederhana dibuat ini berdasarkan dari data pengukuran dengan data yang kita modelkan semakin dia sesuai maka semakin model yang kita buat itu semakin valid nah ini kan kita buat ya dengan beberapa poligon nantinya untuk mengkompensasi dari nilai yang terukur nah ini modelnya setelah kita buat modelnya di bawah permukaan kita akan temukan beberapa batas cekungan yang ada di lokasi Ambalat tersebut nah ini tadi hasil dari graph 2dc dengan validasi bola errornya relatif kecil ya untuk didapatkan nah ini untuk cekungan migas yang ada di Ambalat nah ini kira-kira kurang lebih bentukan cekungannya seperti ini ya jadi secara umum untuk metode gravitasi memang dipakai untuk survei-survei awalan untuk penentuan terkait tentang geometri dari cekungan secara ya secara kasar secara bentuk awal sebelum kita lakukan survei lebih detail menggunakan survei seismik karena ya survei seismik kita tahu bahwa survei ini mahal maka tidak bisa sembarangan langsung ya itu aja langsung disurvei seismiknya ya tetap perusahaan minyak perusahaan migas itu pasti harus menghitung untung keuntungan yang akan didapat artinya kalau main sembarangan langsung survei seismik kalau ternyata daerahnya bukan cekungan kan bingung salah satu yang paling sering dipakai untuk menentukan daerah-daerah potensi ataupun apa terkait tentang penentuan awal dimana cekungannya batas-batasnya dimana ini yang paling sering dipakai adalah metode gravitasi untuk detail nanti bagaimana penggunaannya di lapangan terkait tentang pemakaian apa pemakaian alat di lapangannya seperti apa nanti saja langsung kita praktekan di lab mungkin demikian untuk pertemuan minggu kelima ini kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan dituliskan di kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf olong fikir amitarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati